What's up pessoal fans, balik lagi dengan Gorky Padilla Selamat hari Senin, semoga semua semangat nih menjalani minggu ini Dan hari ini gue ada game halis nih, dari final ke Juruwil untuk Jakarta Selatan Kelompok umur 14 tahun pertandingannya antara Victoria melawan Hang Tua Pertama-tama gue mau kasih kredit dulu kepada pelatihnya Victoria Menurut gue dia menjalani tugasnya dengan luar biasa banget Bagaimana dia tetap membuat anak-anaknya fokus pada pertandingan dan juga nyemangatinnya kemarin luar biasa banget Great job coach, gue bener impress banget Dan juga untuk para pemain Victoria kemarin ini, mental mereka luar biasa banget Menurut gue mental mereka pada tahan banting semua lah ya boleh dibilang Dan juga teamwork dan juga bagaimana mereka bermain dengan high speed Kemarin gue suka banget Menurut gue permainan cepatnya Victoria dan juga teamworknya Victoria kemarin jadi advantage sendiri Oke, untuk pemain Victoria, player of the game Jujur gue pertama kali melihat semua pemain Victoria ini, jadi gue gak tau nama-namanya Bagi yang tau namanya nomor 9, bisa lu tulis di komen section di bawah Karena menurut gue pemain dengan nomor 9 ini impress gue banget Dia ini seperti general di lapangan bagaimana dia ngatur tempo Menurut gue kemarin jadi pembedanya banget Dan itu saat dia ngatur tempo bener-bener membuat Hang Tua kehilangan ritme menurut gue Dia ngerti banget kapan harus nembak, kapan harus ngedrive, kapan harus ngoper Jadi gue bener-bener bilang pemain dengan jersey nomor 9 ini adalah pembedanya di pertandingan kemarin Oke, untuk Hang Tua ada beberapa pemain, pemain yang cukup bagus menurut gue Pemain dengan jersey nomor 1, mengalami Zaid Lalu ada juga Leon dengan jersey nomor 10 dan juga ada Adrian dengan jersey nomor 25 Tiga pemain ini yang menurut gue adalah skorernya kemarin untuk Hang Tua Semangin sayang banget Hang Tua di babak kedua Sepertinya offense-nya kehilangan ritme, itu juga sangat disayangan sekali Highlights hari ini, maaf banget, cuma ada untuk final kelompok umur 14 tahun Karena kemarin ini game-nya ngaret 2 jam Jadi final KU 16 mungkin mulai sekitar jam 7 atau setengah 8 malam kemarin ini Seperti kalian ketahui, kemarin ini gue ulang tahun Jadi sebenernya gue udah jadwalin semuanya agar gue sebenernya bisa nonton Jadi gue jadwalin dinner bareng family gue itu sekitar jam 7.15 Tapi ternyata sangat disayangkan, gamenya telat Jadi gue gak bisa ngeliput yang final KU 16 Jadi gue harapkan kejurwil dan juga turnamen-turnamen lain Bisa membudayakan ataupun bisa membiasakan diri agar bisa on time Karena sayang banget kok gamennya gak bisa diliput Jadi maaf banget yang nungguin final KU 16 Gue gak ada Highlights-nya So guys, kita langsung ke Highlights yang KU 14 aja Kalau gitu, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe Thank you for watching, enjoy the Highlights Thank you for watching, enjoy the Highlights Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton!